Anak berkomplik dengan hukum itu dilitmas oleh Bapak, sedangkan untuk pihak korban itu dibuatkan lapsos berdasarkan hasil asesmen oleh kami sebagai Peksos. Jadi dalam hal ini saya akan melakukan proses asesmen itu terhadap pihak korban yang kebetulan memang sampai saat ini belum ada kesempatan untuk bertemu dengan pihak korbannya karena baru dapat surat dari Polresnya baru kemarin kebetulan karena mungkin masuk ke tahap penyidikannya baru kemarin juga ya Pak Kapolres. Jadi sesegera mungkin bisa langsung ditindaklanjuti oleh kami untuk melakukan asesmen terhadap korban. Tidak jauh dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman KPAD mungkin nanti ke depannya kami juga akan berkoordinasi tentunya untuk menghasilkan upaya yang terbaik bagi anak. Karena kedua belah pihak kebetulan adalah anak-anak ya. Jadi kami seperti biasanya selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Itu saja mungkin dari saya terkait dengan tumpang saya dalam pengawasan dan pendampingan kasus ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian. 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 Terima kasih atas perhatian.